Langkah menggandeng non-government organization atau NGO untuk memperbaiki sejumlah sekolah di Kota Palu dikatakan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Ansar Sutiadi Menurutnya upaya ini sebagai bentuk antisipasi kurangnya fasilitas belajar mengajar bagi siswa-siswi di Kota Palu Dari data yang dimiliki di Kota Palu, ada 19 sekolah mengalami rusak ringan, 215 sekolah rusak sedang, dan 35 sekolah rusak berat Saat ini baru 35 sekolah yang mendapat bantuan perbaikan dari Kemendikbud Sementara sisanya menurut Ansar akan dibantu oleh beberapa NGO Ansar juga menyebut peran serta dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan Sebab pihaknya tidak dapat berharap sepenuhnya terhadap APBD Kota Palu Mengingat saat ini PM Kota Tengah fokus pada proses pemenuhan fasilitas penunjang huntara dan huntab bagi korban bencana Kenapa kita mencari dukungan dari pihak Kemendikbud atau NGO? Karena sekarang kita sangat butuh, untuk yang terkena likuifaksi dan tsunami kita sangat butuh kelas-kelas darurat sementara Sedangkan yang terdampak gempa kita sangat butuh untuk rehabilitasi Rehabilitasi, renovasi, ruangan-ruangan kelas Alhamdulillah sampai dengan hari ini ada 34 sekolah yang mendapatkan bantuan dari Kemendikbud Ada beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan dari donatur, NGO, dan swasta Tim Liputan Dadar TV, Pak Halu Berupa kelas sementara dalam bentuk renovasi dan kelas permanen